baik saya akan mencoba melanjutkan perkulian yang tadi sempat ada kendala dan tadi kita sudah melakukan proses georeferencing selanjutnya kita akan melakukan validasi dari hasil georeferencing yang kita lakukan jadi jika file itu sudah dilakukan georeferencing nanti akan bertambahkan satu file baru yang biasanya belakangnya adalah modify nah ini kita buka di quantum GIS hasil dari file yang sudah tergeoreferencing caranya tinggal klik kemudian digeser saja ke quantum GIS terbuka ya seperti ini oke seperti ini file yang sudah tergeoreferencing nah selanjutnya kita buka peta jawa timur itu adanya di nanti saya berikan ya ini di SHP kecamatan seperti ini klik saja nah disini ada SHP ini kita geser kembali disini oke kita berikan ke bawah nah dia sudah nempel ini kita untuk ngeceknya sudah apakah sudah nempel atau belum kita klik saja jumpul seperti ini ya jadi petanya sudah nempel di tempatnya disini kan gitu nah jadi anda bisa memvalidasi seluruh RBI itu dengan menggunakan file ini karena file ini seluruh Indonesia kecamatan seluruh Indonesia ada disini oke jadi ini sudah oke ya sudah sesuai dengan plotnya dimana oke kalau sudah kita uncheck list saja yang ini kita akan melakukan proses digitasi nah digitasi ini saya lakukan misalnya contohnya di desa Sukobenda ya tadi kan ya sebelum kita digitasi kita cek dulu batas Sukobenda sampai mana ini kan nah Sukobendu maaf ini Sukobendu berarti dari sini sampai ke bawah ya ke bawahnya itu sampai sampai sini oke kita coba digitasi nah cara untuk digitasi caranya adalah klik jadi kita bikin dulu folder ya bikin dulu folder pada folder kartografi ini kebetulan tadi sudah membuat saya coba delete dulu kita bikin folder dengan nama digitasi Sukobendo Sukobenda seperti ini oke sudah buat sudah jadi selanjutnya kita kembali ke quantum gis nah untuk melakukan digitasi yang pertama adalah pilih layer dari layer pilih create layer dari create layer pilih new save file layer oke klik new save file layer setelah itu file name nya pada file name ini klik browse disini klik browse kemudian disini kita pilih ini ya folder digitasi Sukobendu kita klik kemudian kita disini batas desa dulu batas desa desa oke pilih save nah karena batas desa ini bentuknya garis maka kita pilih yang line yang line nah ini kita bisa tentukan disini jadi kan tadinya kan WGS84 ya kita coba ganti ke bentuk UTM nah caranya klik yang gambar global ini atau select CRS nah ini kita ketik disini UTM kalau Jawa Barat 48S kalau Jawa Tengah sampai Jawa Timur 49S oke jadi pulau Jawa dibagi menjadi 3 zona nanti ada yang 50 juga kita coba karena ini wilayahnya Jawa Timur berarti 49S kita pilih yang ini kemudian kita pilih oke oke disini kita beri batas desa oke kita pilih oke lagi nah muncul file baru disini kan kita geser saja file baru kita digitasi bisa kita perbesar dulu dengan cara artinya garisnya supaya besar ya saya ulangi jadi supaya garisnya besar kita bisa klik 2 kali disini nanti dia akan menuju kesini pilih simbologi klik simbologi setelah itu pilih simple line dari simple line stroke widthnya dinaikkan misalnya jadi 1 oke klik 1 nah disitu kita mulai digitasi caranya klik pada batas desa kemudian pilih start editing atau toggle editing nah tombol toggle editing bisa disini bisa dimana yang penting ngebar pensil klik kemudian kita bisa mulai disini dengan cara klik yang add line yang ini kita tinggal ikuti batasnya oke nah ini persis dengan kita menggambar di kalkir sebenarnya cuma membedakan kalau sekarang menggambarnya dengan laptop dan dilakukan digitasi on screen ini namanya mendigitasi kalau mentok digeser pakai tangan gambar tangan seperti ini kemudian kita klik lagi klik lagi kemudian biasanya kesini nah ini harus mengikuti batasnya ya ini saya biar cepat aja jadi saya mohon maaf kalau agak mencong-mencong kita ikuti batasnya nah ke atas ya ini kita geser lagi kemudian kita lanjut ya kalau sudah selesai sampai ketik ujung klik kanan dan kita kasih kode 1 oke ini batasnya sudah jadi batasnya sudah jadi oke oke ya seperti itu baik selanjutnya kita kalau sudah selesai bila bisa pilih stop editing artinya kita tinggal klik saja gambar pensil lagi pilih save nah ini untuk line nah untuk sungai untuk jalan itu caranya sama dengan ini nah selanjutnya saya akan mencontohkan mendigitasi yang bentuk poligon atau area contohnya pemukiman coba saya zoom dulu ya di pemukiman sini jadi semakin besar ngezoomnya maka semakin detail dan nanti hasilnya semakin bagus kita akan mendigitasi batas pemukiman ini nah caranya adalah sama klik layer pilih klik layer kemudian pilih save fill layer dari situ kita arahkan ya keluar lelah seperti ini fill name nya kan sama kita langsung saja kalau ini pemukiman pilih save nah ininya jangan sampai lupa geometry tip nya pilih polygon kemudian disini pemukiman pemukiman kemudian pilih oke oke setelah itu kita klik dan kita pilih google editing lagi setelah itu bisa pilih add polygon ini ya add polygon kemudian kita bisa mulai membuat kita ikuti jadi saya akan mencontohkan 3 pemukiman kalau sudah klik kanan pilih satu ini kan satu pemukiman nah yang kedua kita geser lagi kesini kan ini kan pemukiman kita klik lagi yang add polygon kita ikuti lagi ke kanan 2 oke kita cari biar 3 ya biar 3 kita coba yang cari yang kecil saja tapi nanti ada semua gitu semua pemukiman yang ada di desa tersebut harus disitasi ini misalnya saya zoom kita klik lagi add polygon kita ikuti bentuknya nah pilih 3 oke oke nanti Anda lakukan semuanya ya pada seluruh bentuk pemukiman kebun dan sebagainya nah tapi satu-satu kalau bisa ya ketika pemukiman sudah selesai kita klik stop editing misalnya sudah selesai ini pemukiman stop editing kemudian pada pemukiman kita harus memberi nama pada data atributnya jadi ini namanya data spasial data atribut itu ada disini klik kanan ini open atribut table ini atributnya baru id-nya saja kan ya kan kita perlu menambahkan nama penggunaan lahan nah cara menambahkan eee atribut ini kita ambil atribut caranya gampang tinggal klik saja toggle editing oke setelah itu pilih new field yang ini ya new field kemudian disini kita tulis lane use lane use kan penggunaan nah komen biarkan kosong tipenya karena tulisan maka pilih string text tulisannya berapa kata mungkin kita tulis saja 15 kata lane nya 15 kita pilih ok oke sudah muncul kan kolom baru ya kita tulis disini pemukiman ini juga sama pemukiman ini juga sama pemukiman oke dan seterusnya kan sekarang bagaimana biar tau luas pemukiman 1 berapa mungkin berapa gitu kan dan seterusnya kalau mungkin ada 10 ya bakal 10 caranya gampang juga tinggal bikin lagi kolom baru namanya luas kita klik lagi new field klik new field kemudian klik luas dari luas tipenya ini biarkan number ini kita tinggal ini aja ganti 10 10 digit misalnya kita pilih ok oke luas kita tinggal isi luasnya bukan diisi secara manual tapi ngisi secara otomatis caranya adalah klik open field calculator pada open field calculator kita tunggu ya sampai open field calculatornya keluar nah seperti ini kan open field calculator ini setelah keluar kita pilih saja yang update existing update existing kemudian di kolom ini pilih yang luas kan pilih luas oke setelah pilih luas pada row number kolom ini pilih geometri geometri oke kita geser ya geometri dari geometri pilih area s area ya s nya kayak s dolar area klik dua kali supaya dia muncul disini kalau belum muncul jangan klik lagi ya supaya muncul muncul disini dan setelah itu bisa langsung ok maka luasnya akan keluar ini luas pemukiman 1 luas pemukiman 2 luas pemukiman 3 oke seperti itu nah begitu pula untuk kebun untuk sawah dan sebagainya caranya sama oke kita pilih stop editing stop editing nah kemudian kita bisa close yang ini seperti itu ini bisa kita close oke seperti itu ya jadi caranya sederhana sekali jadi sekarang kita sekarang ceritanya udah punya luasan kan pemukiman 1 luasnya sekian kalau mau total ya di jumlah di jumlah berapa atau nanti ada caranya menggabungkan dari semua fill ini oke sementara gak apa-apa satu-satu dulu aja oke baik seperti itu nah nanti kalau udah selesai saya akan mencontohkan kalau sudah selesai semua ya digitasinya bakal seperti ini tampilannya saya hilangkan yang ini kemudian saya buka yang oke yang ini visitasi saya buka yang ini ini mah hanya mencontohkan saja ya sebenarnya stepnya sampai tadi cuman kalau semua sudah anda bakalan seperti ini tampilannya nah seperti ini nanti sama kan ini juga anda cari tahu berapa luas danau caranya ya kan sudah dibikin danau bikin luasnya berapa gitu dan seterusnya seperti itu nah kalau mau merubah warna-warna disini caranya sederhana tinggal ini kalau mau danau dirubah warnanya klik aja dua kali kemudian ini simple fillnya kita geser kita ubah warnanya disini dengan cara klik simple fill kalau bisa klik disini klik tanda panah ini dan kita pilih misalnya untuk ini warnanya hijau misalnya nah maka hijau kebun misalnya kebun kita pengen ubah warnanya ke simbologi ya simbologi ini simple fill kemudian warnanya kita ubah jadi misalnya hijau hijau banget klik disini klik ok nah hijau seperti itu oke baik itu untuk video perkulian hari ini terima kasih silahkan selamat mencoba dan nanti setelah ini sebenarnya stepnya adalah layout peta ini agar menjadi tampilan peta yang siap cetak terima kasih cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba